Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Bertemu lagi bersama Buna Bipit disini Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Amin Sebelum kita memulai kegiatan hari ini Marilah bersama-sama kita membaca basmala Dan juga salawat tiga kali Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala 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 sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala 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 sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala 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 sayyidina Muhammad Amin ya rabbal alamin Kali ini Bunda Bipit akan membahas tema tentang binatang Dengan sub tema binatang buas Nah teman-teman tahu tidak sih binatang buas itu apa? Binatang buas itu adalah binatang yang berbahaya bagi manusia Karena binatang buas itu bisa menerkam, menggigit, ataupun mencakar teman-teman Binatang buas adalah binatang yang tidak boleh dipelihara Dan tidak dibiasakan hidup berdampingan dengan manusia Binatang buas ini juga biasanya hidup di alam bebas Dan dirindungi oleh negara Binatang buas ini tidak boleh diperjual berikan teman-teman Binatang buas juga memiliki ciri-ciri Kuku yang tajam Gigi yang tajam Dan juga pemakan daging Contohnya harimau, singa, beruang, ular, hiu, elam, buaya, dan masih banyak yang lainnya Yuk sama-sama kita lihat satu persatu Yang pertama ada harimau Harimau memiliki ciri berkakipar Berwarna orange dan menang Hidupnya di darat Dan juga berkembang biang dengan melahirkan Yang kedua ada singa Singa hampir sama dengan harimau Yaitu memiliki ciri berkaki empat Berkembang biang dengan melahirkan Dan juga hidup di darat Singa jantan dan singa betina memiliki perbedaan Singa jantan memiliki rambut di bagian kepalanya Sedangkan singa betina tidak memiliki teman-teman Yang ketiga ada beruang Beruang memiliki ciri berbadan besar Berkaki empat Hidup di darat Berkembang biang dengan melahirkan Yang keempat ada ular Ular merupakan binatang melahirkan Nah ular ini memiliki ciri Memiliki sisi Tidak memiliki kaki Sehingga ular ini berjalan dengan kerutnya Berkembang biang dengan bertalur Dan juga hidup di darat Ular ini ada yang berbisa Dan juga ada yang tidak berbisa Contoh ular berbisa adalah Ular kobra Dan ular yang tidak berbisa adalah Ular titon Yang kelima ada ikan hiu Ikan hiu memiliki ciri-ciri Berwarna abu-abu di bagian atasnya Dan juga berwarna putih di bagian bawahnya Ikan hiu memiliki sirip Ikan hiu berkembang biang dengan cara bertalur Dan ikan hiu hidup di air Yang keempat ada burung elang Burung elang memiliki ciri Bulunya berwarna coklat dan juga putih Burung elang memiliki paruh yang tajam Kemudian burung elang berkembang biang dengan cara bertalur Dan sebagian besar hidupnya dihabiskan di udara teman-teman Yang ketujuh ada buaya Buaya memiliki ciri kulitnya tebal dan juga kasar Badannya panjang Memiliki rahang yang kuat Hidupnya di air dan juga di darat Lalu buaya berkembang biang dengan cara bertalur Nah teman-teman itu semua adalah contoh binatang buas Yuk sama-sama kita sebutkan lagi satu persatu Ada harimau Singa Beruang Ular Hiu Elang Dan juga buaya Marilah kita tutup kegiatan hari ini Dengan membaca hamdala dan juga doa kekutu majlis Alhamdulillah Subhanakallahumma Wabihandika Ashhadu Allah Ilaha ilaha Amta Astabu firka Wa atubu ilahi Teman-teman Jangan lupa ya Untuk selalu mendukung channel Darul Jana E-Learning Dengan cara Subscribe Like Comment And share Terima kasih teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman